Diary Anas Jangan lupa subscribe ya Dibawa kemana-mana Lebih simple Namun karena ukurannya B6 Jadi huruf-huruf Tulisan Arabnya Lebih kecil Harganya bervariasi ya Kebanyakan kalau ukuran B6 itu Dijual dari harga 50 Sampai dengan harga 80 ribu rupiah Mama Anas sendiri membelinya dengan harga 70 ribu rupiah Dan bukan beli online ya Kalau online memang lebih murah Cuma Mama Anas Belinya secara langsung ke toko kitab Dan ke toko kitab atau toko buku Kenapa? Karena kalau memang masih bisa membeli secara offline Kenapa harus beli secara online? Soalnya kan yang akan kita beli adalah Al-Quran Kalau Al-Quran dikirim secara online Takutnya walaupun sudah ada tulisan di paketnya itu Al-Quran Takut nanti di perjalanannya itu Paket kita yang berisi Al-Quran Tertindih oleh paket-paket lain Posisinya di bawah Atau misalkan Posisinya itu letaknya kurang terhormat Jadi Sebagai upaya kita untuk memuliakan Al-Quran Mencegahnya dari Tindakan-tindakan yang kesannya adalah Merendahkan Al-Quran Maka lebih baik membelinya secara offline Itu sih menurut pendapat Mama Anas ya Kalau memang Kalian mau membeli secara online Karena Kalian berpendapat Gak apa-apa Kalau beli online Kurirnya juga nanti akan berhati-hati Misalkan Silahkan saja Jadi itu bagaimana Pandangan kita saja ya Tapi kalau Mama Anas Karena seringnya melihat paket Yang posisinya itu tertindih-tindih Jadi lebih baik Cari jalan aman aja Belinya secara offline Nah bagaimana isinya Isinya seperti ini Ini ada petunjuk praktik hafalannya Yang membedakan Al-Quran Untuk hafalan Dan Al-Quran yang jenis lain Seperti Al-Quran Tajwid Atau Al-Quran Tafsir Terletak pada Bagian sekat-sekat Pada ayat Al-Quran Al-Quran untuk hafalan Biasanya terdapat sekat-sekat Untuk memudahkan Menghafal ayat suci Al-Quran Kalau yang jenis Al-Hufad ini Sekatnya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Jadi misalkan Ini kita hafah setelah Sholat subuh Ini setelah sholat duhur Ini setelah sholat asar Ini setelah sholat maghrib Ini setelah sholat isya Dan di pinggirnya itu Ada Tulisan akhir ayat Dan juga awal ayat Ini lebih memudahkan kita Dalam Mengingat-ingat Awal ayat Dan sambungan ayatnya Nah disini Teknik kalau memakai Al-Hufad itu Baca blok kuning Yang atas Dibaca selama 1 jam 40 menit dibaca Berulang Sambil melihat Nah setelah 40 menit Baru ditutup Dan 20 menitnya Kita baca sambil Menghafal Gitu Kemudian dilanjutkan lagi Setelah sholat duhurnya Dibaca selama 40 menit Berulang Kemudian setelah itu Dihafal selama 20 menit Dan disini ada Kolom murojaah 5 kali sehari Dalam sepekan Jadi dalam seminggu Besoknya Kita murojaah Hafalan kita 5 kali Dalam sehari Supaya lebih mudah Sehabis sholat fardu Nah memang Setelah Mama Anas mencoba Lebih mudah Menghafal Dengan Al-Quran Hafalan Daripada Al-Quran Biasa Karena Ada bayangan-bayangan Blok-blok warna Atau sekat-sekatnya itu Dan kemudian Ada bayangan Awal surah Dan akhir surah Yang sudah dituliskan Cuma Mama Anas Memang tidak Begitu Menekankan Target Oh sehari Mama Anas Selalu sapal Misalkan Satu halaman Dua halaman Mama Anas Tidak target Seperti itu ya Mama Anas Menghafalnya Semampunya saja Semampunya Mama Anas Sebenarnya Awalnya beli itu Bukan buat Mama Anas Tapi buat Anas Cari-cari Mau Al-Quran Hafazan Junior Nah Yang seperti ini nih Al-Quran Hafazan Junior Kalau yang buat Anak-anak Sekatnya itu Ada tujuh Jadi lebih sedikit lagi Hafalannya Maksudnya Dalam satu halaman itu kan Jadi Lebih pendek-pendek Ayat yang dihafalnya Karena tidak ada Cari dari Banjar Ciamistasi Gak dapat Akhirnya Mama Anas Memutuskan Belinya nanti Akan titip Ke tetangga Yang Sering ke Bandung Mau titip Ke sebuah toko Toko Kitab Dan toko buku Yang besar di Bandung Disana ada Al-Quran Hafazan Junior Jadi Masih Mama Anas Mengusahakan Untuk Membeli Secara Offline Nah Tadinya ini Untuk Anas Tadinya Setelah cari-cari Di beberapa toko Gak dapat Ah Udah aja Gak usah beli Mau belinya Nanti saja Tapi Anas Pengen hari itu Juga beli Hari itu juga dapat Al-Quran Udah kita beli Al-Quran Jenis yang ini Jenis Al-Hufadz Yang untuk dewasa Tapi setelah Ada di rumah Ternyata Anas Kesulitan Karena membaca Huruf-hurufnya itu Terlalu kecil Mama Anas Pilih yang ukuran B6 Agar mudah Mama Anas Membawanya kemana-mana Kalau berpergian Juga bisa dibawa Agar Dimana saja Bisa membaca Ayat suci Al-Quran Cuma karena Hurufnya yang kecil ini Anas ternyata Kesulitan Untuk melihat Huruf-hurufnya Jadi kurang jelas Jadi kadang Ada kesalahan Membaca Karena huruf yang Terlihatnya masih Kurang jelas Akhirnya Memutuskan Untuk membeli lagi Semoga Ada rezekinya Dan bisa membeli Al-Quran Untuk Anas Sebentar lagi kan Kita akan Bertemu dengan Bulan suci Ramadan Nah bulan suci Ramadan Harus banyak-banyak Membaca Ayat suci Al-Quran Dan juga Tadarus Nah makanya Mama Anas Ya udah Buat Mama Anas aja Siapa tau aja Mama Anas juga Makin semangat Untuk Tadarusnya Jadi sekalian Bisa dipakai Tadarus juga Sekalian juga Bisa untuk Hafalan Alhamdulillah Walaupun Mama Anas Gak Istilahnya Bisa hafal Semuanya lah Tapi ada upaya Dan juga ada Ikhtiar Untuk berusaha Menghafalnya Walaupun sedikit-sedikit Untuk Anas Sendiri Kalau Anas Selain dengan Menggunakan Metode Membaca Langsung Nah ini nih Kalau Anas itu Hancanya yang ini Yang tali kuning Anas baru Menghafal Sampai dengan Surah Tabat Dan itu juga Sulit sekali Menghafalnya Karena memang Anas itu Daya tangkapnya Tidak secepat Dengan anak-anak Yang lain Jadi Mama Anas Juga bantu Dengan speaker Murota ini Setiap hari Di setel Karena sekarang lagi Menghafal Surahnya Adalah Surah Allahab Setiap hari Yang setel Adalah Surah Allahab Kalau habis Batunya Baru Dicas Sudah penuh Dinyalakan lagi Jadi Selain mendengarkan Juga dengan Membaca Secara langsung Kalau membaca Al-Quran Sebenarnya Anas sudah Bisa Namun Seringkali Tertukar Antara Idhar Idgom Iklab Iklab Dan Ikhva Tapi Mama Anas Memaklumi Anas kan Usianya baru Empat Tahun Jadi Kalau Ada Kesalahan Dan masih Bingung Dalam Membedakan Nunmati Ketika bertemu Dengan huruf-huruf Tersebut Mama Anas Iklubi Tidak Terlalu Menekankan Semoga Dengan Berjalannya Waktu Dengan Seringnya Membaca Ayat Susi Al-Quran Anas Semakin Faham Mengenai Tajwid Dan Bacaannya Semakin Bagus Amin Ya Allah Ya Rubah Alamin Nah Sebelum Membaca Al-Quran Juga Jangan Lupa Untuk Memakai Kayu Arok Untuk Bersiwak Nah Pakai Kayu Ini Untuk Bersiwak Juga Agar Hapalan Kita Lebih Dimudahkan Nah Sekian Semuanya Untuk Hari Ini Review Al-Quran Al-Hufaz Jadi Menurut Mama Anas Kesimpulannya Ini Recommended Sekali Ya Kalau Mau Menghafal Al-Quran Dengan Jenis Al-Quran Al-Hufaz Banyak Jenisnya Ada Jenis Tikror Al-Hafiz Kemudian Al-Quran Hafazan Perkata Semuanya Juga Mempunyai Apa ya Sisi-sisi Kelebihan Masing-masing Ada yang Tanpa Tapsir Agar Hurufnya Lebih Besar Ada yang Perkata Artinya Terjemahnya Ada yang Sekatnya Lima Ada yang Sekatnya Tujuh Ada yang Sekatnya Tiga Nah Itu Kita Sesuaikan Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Semoga Kita Semua Nanti Yaumil Akhir Mendapatkan Syafaat Dari Al-Quran Yang Kita Baca Ini Nah Apalagi Sebentar Lagi Menjelang Bulan Suci Ramadhan Dari Sekarang Persiapkan Kita Mulai Tadarus Lebih Lajin Lagi Membaca Al-Quran Ajak Anak Kita Ajak Keluarga Kita Untuk Membaca Ayat Suci Al-Quran Oke Semuanya Terima Kasih Telah Menyimak Video Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa